Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan adanya peningkatan yang pesat dalam jumlah angka kematian milita Rusia. Perang agresi Rusia di Ukraina sudah berlangsung selama 11 bulan. Rusia yang menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022 hingga saat ini selalu gagal merebut ibu kota Kiflantaran dipukul mundur oleh pejuang Ukraina. Selain itu, pejuang Ukraina juga menunjukkan pertahanan yang kuat di kota-kota utara seperti Kharkiv, di mana mereka telah mendorong pasukan Rusia kembali ke perbatasan terdekat. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 25 Januari 2023. Dalam video tersebut, merekam sejumlah tentara Rusia yang mencoba melarikan diri dari Brigade Artileri ke-40 Angkatan Bersenjata Ukraina. Mereka tampak kewalahan dalam respon serangan dari pasukan Ukraina. Alhasil, kabur merupakan jalan satu-satunya untuk tentara Rusia. Di tengah rentetan serangan yang dilayangkan militer Ukraina, sejumlah tentara Rusia berlari kalang kabut mencari tempat pelindungan. Namun, pasukan Ukraina nampaknya tak membiarkan pasukan Rusia untuk tetap hidup. Seluruh tempat yang dapat dijadikan benteng tentara Rusia diporak-poradakan militer Ukraina. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.